Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil politisi Partai Golkar Idrus Marham hari ini. Idrus Marham dimintai keterangan soal dugaan suap dan gratifikasi ex-woman kumham Edward Omar Sharif Yariyech. Jurubicara bidang penindakan KPK Ali Fikri mengatakan pemeriksaan bertempat di gedung merah putih KPK. Kepala bagian pemberitaan KPK itu menjelaskan pihaknya juga memanggil wira swasta Zainal Abidinsyah Siregar dan staf legal PT CLM Andi Nisa hari ini. Ketiga orang itu diharapkan kooperatif. KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi di Kemenkumham. Yani Dirut PT CLM Helmut Hermawan, ex-woman kumham Edward Omar Sharif Yariyech, pengacara Yosi Andika Mulyadi, dan asisten pribadi EDI Yogi Ari Rukmana. Saksikan kasus apa ya mas? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah Kepala. Jelajah Kepala. Jelajah Kepala. Jelajah Kepala. Jelajah Kepala. Jelajah Kepala. Jelajah Kepala.